Hermes adalah dewa pembawa pesan, perjalanan, dan pencuri dalam mitologi Yunani kuno. Hermes, sebagai salah satu anak Zeus, dikenal paling pintar dan nakal. Kenakalannya dimulai sejak usia dini. Dia juga dikenal dengan sebutannya sebagai dewa judi. Gemar berpetualang, tak heran banyak gelar dewa yang disematkan untuknya. Penampilan Hermes digambarkan melalui penggunaan tongkat besar, sepatu bersayap, dan topi besar bertepi jerami. Penasaran dengan kisah Hermes? Simak kisahnya berikut ini. Dewa Pencuri Saat dia masih bayi, Hermes mencuri kawanan ternak Apollo, dan membalikan kuku mereka untuk menyulitkan Apollo melacak. Hermes menjadi dewa pencuri saat dia mencuri kawanan ternak Apollo sebagai imbalan untuk memberi Apollo kecapinya. Saat tumbuh dewasa, Hermes mencuri trisula Poseidon, panah Artemis, dan ikat pinggang Aphrodite. Ketika Zeus perlu mencuri sesuatu, dia akan mengirim Hermes untuk melakukan pekerjaan itu. Dewa Perjalanan Hermes membantu banyak pahlawan dalam mitologi Yunani selama perjalanan mereka. Hermes memberi Perseus pasang sepatu yang kemudian dikenal sebagai Talaria. Sepatu ini adalah sandal bersayap yang akan membantu Perseus melarikan diri dari Gua Medusa setelah dia dipenggal. Selama 10 tahun perjalanan pulang Odysseus, Hermes membantu Odysseus mengatasi dua rintangan berbahaya. Hambatan pertama yang diatasi Odysseus atas bantuan Hermes adalah ramuan ajaib untuk melindunginya dari Delirium Sears. Odysseus mampu mengatasi kendala lain dengan bantuan Hermes. Hermes meyakinkan Kelipso untuk melepaskan Odysseus dari pulaunya, yang membantu Odysseus melanjutkan perjalanan pulang. Sebagai dewa perjalanan, Hermes bertanggung jawab untuk membimbing jiwa orang mati ke dunia bawah. Dewa pesan, tidur, dan kecepatan. Hermes adalah utusan pribadi di antara para dewa. Karena dia juga dewa perjalanan, Hermes membawa tongkat. Barang ini ajaib dan bisa membuat manusia tertidur untuk menyampaikan pesan. Manusia yang sedang tidur akan menerima pesan dalam mimpi mereka, yang memudahkan pesan diterima oleh penerima. Hermes adalah dewa kecepatan, karena dia memiliki sandal bersayap yang membuatnya bisa terbang. Kemampuannya melakukan perjalanan dengan cepat dan menyampaikan pesan membuat Hermes menjadi utusan para dewa. Dewa judi Dikutip Tioai, Hermes diyakini sebagai dewa perjudian karena dia bisa mengecoh dewa lain atau manusia melalui tipuannya. Jika manusia berdoa kepada Hermes sebelum berpartisipasi dalam pertaruhan, Hermes akan menawarkan bantuannya. Dewa penemuan Hermes dapat dikaitkan dengan penemuan dadu yang membuatnya dicintai di antara para penjudi serta penemu alat musik. Hermes menemukan kecapi, yaitu alat musik yang terbuat dari kulit kura-kura dan senar. Hermes juga memperdagangkan kecapinya untuk menjaga kawanan ternak yang dicurinya dari saudara dirinya, Apolo. Hermes juga dapat diakreditasi karena menemukan alfabet Yunani. Hermes akan menggunakan formasi baji burung bangau sebagai inspirasi untuk menggambar huruf. Diceritakan juga bahwa Hermes menemukan tongkat api. Homer menjelaskan bahwa Hermes perlu menyalakan api untuk berkorban kepada para dewa. Untuk membuat api, Hermes membutuhkan tongkat. Hermes menemukan tongkat dan menempatkannya di parit tempat mereka terbakar. Hermes membantu Perseus. Saat Perseus diperintahkan oleh Polidektis untuk mengambil kepala Medusa, Hermes memberi Perseus pasang sandal bersayapnya. Sandal bersayap ini membantu Perseus menarikan diri dari gua Medusa setelah dia memenggal kepalanya. Ini membuat Perseus tetap hidup, karena mencegah saudara perempuan Medusa mengejar Perseus dan membunuhnya. Pada intinya, Hermes adalah penipu perliang yang dicintai dan berguna di antara para dewa Yunani kuno. Dia dikenal karena banyak kekuatannya, termasuk menjadi dewa perjalanan, perjudian, perpesanan, penemuan, tidur, kecepatan, dan pencurian. Susunan kekuatannya menjadikan Hermes berkontribusi di antara para dewa.